Intro Senjata paling ampuh kalimat si'ah untuk memberantas para habaib Supaya orang itu anti kepada habaib dan bagaimana bisa memisahkan Antara nahdotin ulama dengan para habaib Setelah bisa dibenturkan antara habaib dengan habaib yang sunnah dengan ahli sunnah wal jamaah Tinggal sunnah wal jamaahnya habaibnya dibenturkan dengan nahdotin ulama Apa saja yang agak mereka selamatkan dari wadilah-wadilah mereka Yang mengaku jujur nantinya adalah hadis-hadis palsu atau hadis sore Yang makanya dirampas oleh mereka dari ahli bayat untuk diberikan kepada mereka sendiri Saya berani berdua dengan siapapun Ika ada tiga malam untuk mempertahankan teses ini Pertama teses tentang kata suhukan mereka sebagai dunia Belum lama ini muncul keraguan terhadap nasab Habib atau Duriyah Keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia Ada pihak yang menyatakan bahwa nasab barhabaib Ba'alawi Yaman terputus kepada Rasulullah SAW Hal tersebut pun menjadi persoalan besar yang ditanyakan oleh semua orang Terkhusus oleh umat Islam di Indonesia Bukan tanpa alasan Karena mencintai habaib bukti kita mencintai Nabi Muhammad SAW Sebaliknya benci habaib gagalnya cinta kita pada Nabi Muhammad SAW Terlebih jika kita mengingkari adanya Duriyah Atau anak cucu Nabi Muhammad SAW Maka sangatlah wajar dikala ada pihak yang menyatakan bahwa nasab barhabaib Ba'alawi Yaman terputus kepada Rasulullah Umat Islam Indonesia geger Pernyataan atau masalah ini pun mengingatkan kepada kita umat Islam Karena sebelum ini ulama-ulama dulu belum ada yang membahas tentang terputusnya nasab barhabaib di Indonesia Bahkan para alim, para ulama terdahulu Wabil khusus Mbah Mun sebagai ulama karismatik di Indonesia Sangatlah menganjurkan dan menyuruh umat Islam di Indonesia Mencintai Duriyah Nabi atau anak cucu Nabi Muhammad SAW Karena keadaan ahlul baik Nabi menjadi keamanan bumi Di sisi lain, Habib Lutfi bin Yahya sebagai ulama sekaligus sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW Menceritakan akan masalah ini menurut beliau Soal keturunan Arab atau Sayyid beliau mengakuinya Namun jangan menyebutnya bangsa Arab Habib Lutfi kembali menegaskan Saya bukan Arab, saya orang Indonesia Keturunan Sayyid, keturunan Arab Artinya dalam hal ini Habib Lutfi sangatlah terpukul Dikalah nasab Habib atau nasab dirinya dinyatakan terputus Senjata paling ampuh kalimat si'ah untuk memberatas para habaib Supaya orang itu anti kepada habaib Dan bagaimana bisa memisahkan Antara nahdutin ulama dengan para habaib Setelah bisa dibenturkan antara habaib dengan habaib Habib Lutfi juga menegaskan Pintu cinta pada Rasulullah ialah cinta pada para sahabatnya Pintu cinta pada Rasulullah dan para sahabatnya Ialah mahabbah bi ahlil bayt Nabi Muhammad SAW Oleh sebab itu Ketua Umum Jam'iyah Ahlu Tarikah Al-Mu'tabaruh ini Ulama dan duriah keluarga Nabi Tidak seharusnya dipisah-pisahkan Jika seorang cinta pada ulama Maka dia seharusnya cinta pada keluarga Nabi Sebaliknya Jika cinta keluarga Nabi Dia seharusnya cinta pada ulama Maka dari itu Habaib dan nahdatul ulama Tidak bisa dipisah-pisahkan Sebagaimana hubungannya dengan ulama Habaib yang telah hadir ratusan tahun Apun di Nusantara juga tidak bisa dipisahkan dari Indonesia Habib Lutfi lalu berkisah Tentang sejarah perjuangan dakwah damai Habaib dan para kiai Khususnya Habib Hashim bin Umar bin Yahya Dan kiai Haji Hashim Ash'ari Hingga berdirinya nahdatul ulama Itulah para ulama yang memberikan contoh pada kita Kompak, rukun, luar biasa Dengan perjalanan panjang habaib dan nahdatul ulama di Indonesia Habib Lutfi sangatlah menyayangkan Dan adanya oknum yang ingin memecah belah kiai NU dan habaib Sesama habaib dipecah belah Dan salah satu pemecahnya dibenturkan ke NU Dengan tujuan agar NU memecih habaib Ada oknum yang membesar-besarkan isu kecil Untuk memecah belah habaib dan para kiai Namun ketika ada yang menyerang maulid Oknum-oknum itu hanya diam Padahal anti maulid Kata Habib Lutfi bukanlah masalah remeh Selain bisa berujung pada pengingkaran nubuah dari risalah Anti maulid juga menggerogoti Persatuan umat Islam Yang berlandaskan cinta pada Nabinya Oleh sebab itu Menurut Habib Lutfi bin Yahya Banyak masalah mendasar umat ini beres Jika benar-benar cinta pada Nabinya Kalau kita cinta pada kangjung Nabi Umat Islam tidak bisa dipecah belah Saya akan berdua dengan siapapun Ia ada tiga malam Untuk mempertahankan pesesinya Pertama peses tentang kata-kata Bukan mereka sebagai dunia Nabi itu yang kedua Tentang kemuliaan ilmu Dibanding kemuliaan darah dan nabang Yang tidak nyanyi Sejata paling ampuh kalimat siah Untuk memberatah semarah baik Supaya orang itu Anti kepada habaib Dan bagaimana bisa memisahkan Antar nahdhati ulama dengan para habaib Setelah bisa dibenturkan Antar habaib dengan habaib Yang sunnah dengan ahli sunnah wal jamaah Tinggal sunnah wal jamaahnya habaibnya Dibenturkan dengan nahdhati ulama